Selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mempelajari unit 2, tahapan pencatatan. Ini masih sama ya, modul 12. Nah, sebelumnya di unit 1 kan sudah dijelaskan bagaimana siklus akutansi di dalam perusahaan jasa. Sekarang dalam tahapan pencatatan, sebenarnya kita harus memulainya kayak dari bukti transaksi. Tapi, ibu yakin ya, kalian pasti pernah lihat kuitansi gitu kan, lalu pernah lihat faktur, atau kalau yang nggak pernah lihat ya anggap aja kayak bond gitu kan. Nota kontan itu tuh faktur, bond gitu kan, nota debit gitu kan, lalu nota kredit, cek. Nah, ibu ambilin dulu. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ini nih namanya nota untuk deposit, jadi deposit penginapan. Jadi, biasanya tuh ada terdiri dari nama perusahaannya, nggak kan, di sini PT 3 Cimba Abadi, lalu ada alamatnya biasanya gitu kan, terus ada kontak person-nya yang bisa dihubungi. Terus, di sini nih ada nama dengan nomor HP pelanggan, kemudian di sini ada tipe kamarnya, terus abis itu ada nomor kamarnya, lalu abis itu harga kamarnya per malam, nggak kan. Kemudian ada deposit, depositnya jumlahnya 100 ribu, terus abis itu di sini ada tanggalnya, tanggal 2 Maret 2022, terus tanda tangan. Ini contoh nota ya, nota deposit ini. Kalau di tempat penginapan itu kan misalnya kita mau nginap, wajib ada deposit, di mana deposit itu nanti akan dikembalikan waktu kita sudah check out. Gue rasa sekian ya untuk contohnya, kita langsung aja ke transaksinya, kan kita tahapan pencatatan. Untuk tahapan pencatatan yang akan ibu contohkan itu sama dengan yang di modul soal halaman 12, lalu nanti pencatatannya di halaman 14. Nah, ibu jelaskan secara ringkasnya ya, di sini kan ada transaksi yang terjadi pada salon Neo, kan, pada bulan April 2019. Ini nih, tanggal 1. Tanggal 1 tuh, dia tuh... Menyetor modal ya, menyetor modal sebesar 80 juta sebagai modal usaha. Nah, terus, sekalian, dia juga ada bayar sewa untuk kiosnya sebesar 17 juta. Nah, 17 juta ini untuk 1 tahun. Jadi, sewa 1 tahun itu 17 juta. Untuk jurnalnya seperti apa? Ini kan bulan April ya, dalam soalnya berarti 1 April. Karena kita nyetor modal, berarti kan kita dapat uang kas sebesar 80 juta. Nah, kita kas di posisi debit. Debit ini yang agak ke kiri. Yang agak ke kanan itu adalah modal. Nah, ini kredit. Nah, kredit itu agak ke kanan. Angkanya 80 juta. 80 juta. Bu, kok catatnya mesti gini ya, Bu? Nah, ini namanya double entry system. Double entry system itu adalah khas cara mencatat dalam akutansi. Ketika di debit itu harus sama dengan kredit. Makanya tadi di modul sebelumnya, modul 11, ada diajarin gimana cara menyimbangkannya kan. Kayak aset sama dengan utang tambah modal. Ketika di dalam konsep tersebut, di aset itu kan ada kas. Kita masukin kas. Lalu di kreditnya kita masukin di modal. 80 juta kalau ada yang masih ingat ya di video sebelumnya. Jadi, sekarang kita wujudkan nih dalam sebuah jurnal. Kita kadang tuh ada beberapa konsep yang memang harus diajarin dulu ya. Jadi, contohnya nih harta. Harta itu tuh, atau aset. Itu semuanya rata-rata bertambahnya di debit. Di debit itu yang di kiri. Makanya, kas ada di kiri sini. Lalu berarti, berkurang di kredit. Berarti kalau kita keluar duit, kasnya di kanan sini, yang di bawah. Terus, liabilitas. Atau biasanya isinya cuma utang. Nah, nambahnya itu di kredit. Terus, berkurangnya itu di debit. Nah, terbaliknya dari tadi yang harta atau aset nih. Setelah liabilitas. Setelah liabilitas, sekarang modal. Modal ini, nambahnya juga sama. Kayak utang atau liabilitas di kredit. Terus, berkurangnya di debit. Nah, ini konsep sederhananya yang awal ya. Supaya kalian nggak bingung nih. Kenapa kok kas di sini, modal di sini gitu kan. Nah, selanjutnya, kita coba jurnalkan satu lagi. Sewa. Kita sewa ini kan, bayarnya pakai duit. Berarti, kas keluarnya di kredit. Oke. Debitnya apa? Namanya, beban sewa. Sebesar 17 juta. 17 juta. Nah, sekarang. Kita coba tanggal 2. Tanggal 2 April itu, beli tunai 5 unit meja. 5 meja, kan. Harga satuannya tuh, sebesar 15 juta. Kalau ada dikasih yang A yang bulat-bulat ini, artinya ini masih harga satuan. Kalau harga totalnya, berarti 5 x 15 juta. Dapatnya itu, 15.75 juta. Lalu, selanjutnya, kita buat jurnalnya. kan ini kita beli meja. Meja ini hitungannya seperti mebel lah ya. Untuk kita hitungnya. Dibilang perlengkapan bukan, dibilang peralatan juga bukan kan. Jadi, kita buat akun sendiri, anggap aja itu mebel. Tapi, kalau di dalam contoh kalian sih, tulisnya meja. ikut contoh aja ya. Meja rias, dibilangnya. Terus, abis itu, belinya secara tunai. Kas. Ini tunai. Sebesar 75 juta. 75 juta. Untuk di dalam modul kalian tuh salah ya. Kan di dalam modul kalian masih 15 nih. 15 itu tuh hanya untuk 1 meja. Sedangkan dia bilang kan belinya 5 meja. Berarti harusnya dikaliin. 15 dikalikan 5. Nah, kemudian masuk ke tanggal 3 April. Tanggal 3 April, dia beli kredit 20 handuk. Ini beli 20 handuk. Yang katanya harganya itu 25 ribu satunya. Terus, habis itu 15 sisir. Yang katanya harganya 20 ribu. Sama 10 gunting. Harganya Rp60 ribu. Ini belinya kredit ya. Artinya utang. Karena belinya ngutang, kita harus jurnal dulu nih. Apa yang kita dapat. Oh, kita dapat handuk, kita dapat sisir, dapat gunting. Apakah artinya kita tulis handuk, sisir, dan gunting? Tidak. Nah, ini namanya perlengkapan usaha. Jadi, kita tulisnya perlengkapan. Terus, kita keluarkan. Di sini, seharusnya kita bayar pakai uang ya, kas. tapi ternyata kita lagi utang. Tapi ternyata kita lagi utang nih. Berarti kita pakai utang. Nah, utang usaha. perlengkapannya ini sebesar 1.400.000, itu dapatnya dari 25.000 x 20, ditambah 20.000 x 14, ditambah 60.000 x 10. Jadi, totalnya 1.400.000, 1.400.000, 1.400.000, untuk selanjutnya, ibu rasa itu cukup ya, untuk contoh jurnal umum tadi ya, namanya jurnal umum. Nah, kemudian tuh, buku besar sekarang. Ini contoh aja, sekedar contoh. Buku besar. Buku besar itu apa ya? Jadi, tadi kan jurnal umum tuh, kita bercampur nih, kayak misalnya, kas, ada modal, ada beban sewa, ada kas lagi, terus ada meja, gitu kan tiba-tiba, terus ada perlengkapan, ada hutang, kayaknya semuanya tuh, dalam satu jurnal itu, semuanya ada. Nah, kalau buku besar, kita pisahkan, per akun. Contohnya disini nih, kita buat buku besar, kas. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. kolom ini pindah ke samping aja ya Nah ini konsep yang umum dipakai untuk sampai kuliah nanti ya kalau di buku modul kalian ini dipisahkannya tuh kiri-kanan jadi kalau misalnya di buku besar khasnya ini biasanya ditulis nomor rekening nomor rekening ini bukan nomor rekening bank ya jadi untuk setiap akun di dalam akutansi itu tuh punya nomor referensi sendiri misalnya kayak kayak kas-kas itu satu kan lalu misalnya piutang gitu kan piutang itu nomor akunnya dua nah terus misalnya utang-utang tuh nomor utangnya lima nomor nomor apa ya nomor akunnya dua titik tiga nah ini satu titik dua nih biasanya satu nih menandakan dia bagian dari aset kas sama piutang dua depannya nih berarti menandakan dia bagian dari utang atau liabilitas kalau depannya tiga biasanya menandakan dia bagian dari modal empat dan lima empat itu biasanya pendapatan lima itu beban nah tinggal titik dua titik tiga itu diurutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya kayak lebih cair yang mana gitu kan lebih cair uang tunai dong berarti kas itu satu titik satu kemudian apa yang paling cair lagi misalnya nih menurut kalian lebih cair tuh piutang berarti itu satu titik dua ini contoh penomoran nggak harus kayak gini nggak baku itu biasa perusahaan punya style tersendiri lah untuk nomorin akun-akunnya lagi juga kalau kita lihat laporan keuangan biasanya enggak ada tuh nomor referensinya alias nomor rekening akunnya ini yang ibu ajarin ini versi yang lebih ringkas untuk buku besarnya contoh nih kan tanggal 1 April 1 April misalnya ada keterangannya tentang yang modal nih yang kita ada setor modal berarti kan referensinya satu kan karena nomor rekening kas itu satu modal ini nih kan dalam bentuk kas nih awalnya yang kita setor modal nih misalnya tadi 80 juta nah di debit disesuaikan nih dengan ini nih kasnya munculnya dimana debit berarti disini di debit berarti saldonya 80 juta nah sekarang kita coba nih yang beban sewa kas nah tanggal 2 eh tanggal 1 April juga jadi sewa yang nih kan kalau sewa itu tanggal 1 April referensinya 1 muncul kasnya di kredit di sini nih 17 juta nah saldo ini langsung kurangin nih 80 kurangi 17 juta hasilnya 63 juta nah jadi ini namanya saldo berjalan setiap kita mau tahu nih oh tanggal 1 April nih duit aku sisa berapa ya oh lihat nih oh di sini 63 juta nanti sampai tanggal 31 April nih akhir bulan berarti kas kita sisa berapa nih 31 April tinggal lihat di samping sini oke ini cara mencatat buku besar nah bukan hanya kas banyak buku besar yang harus dibuat setiap ada akun yang muncul berarti kita harus buat buku besar ini disini kan tadi kita udah buat kas berarti nanti kita harus buat modal lalu beban sewa kas lalu meja riyas kas perlekaban utang usaha terus oh ini ibu bagi dua ya ini ya kita coba buat sekarang yang setengah ini kan kas setengah ini kita anggap untuk utang nomor rekeningnya misalnya misalnya dua kan kan utang seperti yang sudah tertulis dalam contoh yang sebelumnya itu 1,4 juta utang pertama yang kita catat nah tanggal 3 April ada utang ini perlengkapan nah kita harus catat nih keterangannya kita mau utang apa gitu kan ini utang perlengkapan nomor referensinya dua nah utangnya kan muncul kata utang ini munculnya di kredit 1,4 juta maka dari itu ini juga munculnya di kredit saldonya juga 1,4 juta kalau kita bayar utangnya gimana misalnya nih pura-pura kita bayar utang kalau 10 April kita bilang pelunasan disini kan nah nomor referensinya dua lalu abis itu kita lunasin kalau lunasin utang utang kan nambahnya tadi kalau bertambah itu di kredit berkurangnya di debit berarti kita kuranginnya di debit 1,4 juta berarti langsung nih 1,4 kurangi 1,4 berarti sekarang habis gak ada utang nah ini cara pencatatan buku besar dengan dua akun yang punya tempat bertambahnya yang berbeda yang satu nambahnya di debit satu nambahnya di kredit satu kurangnya di kredit satu malah kurangnya di debit untuk buku besar ibu rasa cukup untuk percontohannya untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya pada modul kalau bab 2 ini seingat ibu harusnya ada 3 bab jadi pertemuan selanjutnya bisa diteruskan jadi untuk sekarang ibu rasa cukup sekian jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke whatsapp ibu atau bisa langsung di komen di video di bawah ini sekian dan terima kasih ok